Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman jumpa lagi di channel saya Fana Nevin Kali ini kita akan membahas yang ada di depan kita Ya teman-teman pasti sudah tahu ini part apa Dan mau dipakai untuk apa kira-kira ya Sesuai kalau yang mengikuti Instagram saya pasti tahu ini untuk apa Nah kita akan bahas satu persatu part yang sudah kumpul Nah kita sekarang sedang ada project membangun All Mountain Ini beberapa part yang sudah kumpul nanti kira-kira apa yang belum ada Tolong bagi teman-teman yang punya atau yang lepasan yang new gitu Bisa nanti Jabri atau DM saya ya teman-teman Nah yang pertama disini kita geser kesin dulu Ini ada frame yang gak saya buka ya Ini ada frame patrol 591 Nah pasti sudah kan tergambar kan patrol 591 Nanti saya kasih gambarnya kasih fotonya Terus ini adalah perlengkapannya teman-teman Ini kita bahas satu-satu ya guys Yang pertama Dari mana ya? Bingungnya banyak gue Nah yang pertama disini aja deh Dari atas dulu ya Yang kebutuhan Ini ada handlebar rental teman-teman Handlebar guys Nah handlebar rental Ini kebetulan dapat lepasan pemakaian kurang lebih 2 bulan, 3 bulan Orangnya pakai mulus enggak 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 lama lah Nah kenapa cari lepasan yang pemakaian enggak lama Kemungkinan belum dihajar Dihajar pun enggak terlalu sering Bisa jadi seperti itu Ini udah potongan ya Dari standarnya Ini panjangnya menjadi 72 Ya 7 720 mili Ini udah dipotong 10 mili kalau masalah Iya potongannya 10 mili ya Berarti ya Salah Ini yang fatbar Ini raisenya yang 20 Teman-teman Raisenya 20 ya Masih biar tau ya teman-teman Mana Itu 65 Ngecek raisenya itu yang mana ya Aku lupa Ini Light 35 itu tipenya Mana Oh ya lupa Ini raisenya 20 lah Biasanya itu di keterangan Kayak gini Nah Untuk stemnya Ini stemnya juga menggunakan Rental Apex Stem 35 Ini ya 35 milimeter Ini serinya Ini kebetulan Dapat online Dengan harga yang Lumayan Paling murah di Marketplace ya Pada saat itu Cari yang paling murah Di marketplace Ini dapat Kurang lebih 1,2 ya 1,3 1,3 Terus ini 750 Ya 750 Tambah ongkir 800 lah Kurang lebih ya Ini Terus Kita geser Di handlebar Terus pengereman dulu Teman-teman Pengereman Menggunakan Shimano SLX Teman-teman Yang 4 piston Pilihannya Jatuh ke SLX Kenapa Jatuh ke SLX Dan Kenapa cari 4 piston SLX ini kan Shimano Nah Di Indonesia itu Kebanyakan Shimano Partnya itu Banyak teman-teman Banyak Dan gak terlalu mahal Kalau cari Part-partnya Ini Sebagai Sarana Kalau seandainya Ada Trouble Di pengereman Baik entah Patah atau apa Kita masih bisa cari Spare-nya Kita bisa cari Part-partnya Jadi Jauh lebih mudah Daripada Kayak Pakai magura Pakai stram Apa Mereka Biasanya Jauh lebih mahal Harganya ya Jauh lebih mahal Kalau ini Lebih terjangkau Tapi Kemampuannya Luar biasa Teman-teman Ini SLX 4 piston ya Sudah Menggunakan Pad yang Ice-Tag Ini Oke Setelah pengereman Kita Pindah ke Handgrip dulu Nah Handgrip Frame Ada warna Merah-merahnya Handgripnya itu Menggunakan Airgun Seri GA2 Ini Airgrip Dapat Kalau Harganya Dikisaran Dapat Di harga Rp3.50 Sudah sama Ongkir Gratis Ongkir Di marketplace Teman-teman Ya Ini Setelah Handgrip Ini handgripnya Enak Pakai airgun ya Terus Handgrip Kita geser Ke Shifter Shifternya Menggunakan Seram GX Ya Untuk Untuk Groupsetnya Menggunakan Seram GX Ini Shifter Seram GX Terus Ini Apa ya Untuk Shifter Dan RD Menggunakan Seram GX Juga Ini Yang 12 speed Ya Ini Modelnya Seperti ini Meva Meva Banget ini Cukuplah Sangat Meva Nanti Kalau punya uang Ganti XX1 XO AXS Yang AXS Ntar Tinggal Upgrade lagi Ini Seram 12 speed Seram GX Lunar Eagle Terus Untuk Sprocketnya Sprocketnya Menggunakan Seram GX Juga Ini Yang XD Drive Kombinasinya 10 51T Teman-teman Seram GX Eagle Teknologi Ya Ini Modelnya Kayak gini Jadi Ada penguncanya Penguncanya Dari sini Ya Ini Langsung Dia Ini Modelnya XD Drive Habis Itu Dari Habis Apa Ehm Chainring Sekarang Bahas Chainring Ya Sama Crank Crank Arm Ya Crank Set Ini Sama Menggunakan Seram GX Ini Kombinasinya 32T Model Boost Dan Menggunakan BB Dab BSA Ini Dab BSA BB Dab Dari Seram Ini Sekitar Kurang lebih Harganya 600an Ribu Macem-macem Yang jual Ini Dapatnya Di 600 Ribuan Ini Seram Untuk BB Crank Cukup Cukup Ringan Untuk Set Setan Dari Seram GX Ini Tidak Terlalu Berat Termasuk Ringan Tidak Masuk Ringan Tungannya Ringan Ini Seram GX Dan Finisinya Juga Aduh Menggoda Banget Ini Oke Untuk Crank Set Menggunakan Seram GX Ininya Dapp Model Dapp Dan Bus Juga Ini Bus 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 Lebar Terus Apalagi Rantai 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 Menggunakan Seram GX Tipe GX Eagle Chain Double Speed Ini Seram GX Ini Satu Set Pembelian Group Set Satu Box Oke Kita Keser Kesini Untuk Ini Perlu Adapter Kenapa Perlu Adapter Karena Kebetulan Kalipernya Sorry Rotornya Rotornya Saya Menggunakan Ukuran 180 Millie Nah Kan Untuk Yang Masih Nyubi-nyubi Kayak Saya Jadi Ini Pakainya Yang Ukuran 180 Millie Rotornya Nanti Kita Bahas Rotornya Pakai Apa Dan Kenapa Terus Untuk Pedal Pedalnya Menggunakan Reisface Dari Chester Tipe Chester Reisface Chester Ini Bahannya Itu Komposite Ini Komposite 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 Ini Plastik Pokoknya Kiro-kiro Yang ini Modelnya Oke Headset Headset FSA Ini Bawaan Dari Frame FSA Ini Modelnya Yang Tepert Ya Teman-teman Model Tepert Oke Yang disini Udah Terus Dropper Dropper Menggunakan SDG TELIS Ini Ada Tempat Untuk Pemasangan Remote Karena Sudah Dapet Remote Ini Copotan Nah Ini SDG TELIS Copotan Nyung Baru Belum Pernah Dipakai Ini Dapet Di Harga 2,5 Juta Ini Kira-kira Menurut Teman-teman Mahal Atau Nggak Karena Saya Kalau Dicek Itu Kisaran Harga 3,3 Setengahan SDG TELIS Komen-komen Aja Kalau Kemahalan Atau Kemurahan Terus Kita Geser Oh Iya Ini Ini Cairan Untuk Bantu Blush Kebetulan Nanti Kita Pakainya Aplikasinya Yang Tubeless Kebetulan Welset Dan Bannya Menggunakan Yang Seri Ready For Tubeless Nah Ini Sekarang Kita Bahas Welset Dulu Welset Menggunakan Crank Brothers Seri Iodin 3 Teman-teman Ini Untuk AM Dan Enduro Welset Ini AM Dan Enduro Ini Ready For Tubeless Ready For Tubeless Ini Sudah Tak Pasang Kebetulan Pentel Tubeless Welset Dipasang Ini Modelnya Gini Jadi Kita Langsung Dapet Adaptor Jadi Nah Ini Kalau Di Dalamnya Ini Dibuka Modelnya Itu Kayak Model F V French V Atau Model Apa ya Jernih Presta Pentel Presta Teman-teman Nah Di Dalamnya Kayak Gini Ini Ini Karet Ini Sudah ada Adapternya Jadi Langsung Bisa Dipompa Pake Pompa Biasa Tapi Jangan Lupa Kalau Nanti Pas Sudah Dipompa Harus Dikencengin Lagi Prestanya Oke Ini Crank Brother Ini Dapat Di Harga 10 Jutaan 10 Juta Kalau Ada Yang Minat Monggo 11 Juta Ya Nanti Bisa Jabri-jabri Kisaran Disitu Ini Cantik Banget Emang Teman-teman Nah Crank Brothers Oke Terus Untuk bagian rotor Nah Rotor ini Menggunakan Rotor dari Shimano XT RT86 Ice 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 Kenapa Tidak Pakai Yang Freza Ya Cari Freza Yang Model 6 Baut Itu Tidak Semudah Yang Dikira Teman-teman Freza Freza Itu Seri XT XTR Yang Terbaru Model Model Dura E Sama Ultegra Itu Yang Model Freza Itu Yang Terbaru Biasanya Ada Sayap-sayap Nah Ini Yang Seri Ice Tech Biasa Kalau Freza Itu Harganya Aje Gile Rata-rata Sering Menemukan Yang Model Apa Namanya Center Lock Kalau Center Lock Banyak Kalau Yang Freza Center Lock Untuk Welset Kemudian Ini Welset Belakang Nah Kita Lihat Yang Sudah Terpasang Welset Sama Ban Ini Ban Dulu Ban Menggunakan Maxis Seri DHF Ini Depan DHF Ukurannya 230 Ini Menurut Ini Kebetulan Ukurannya Sudah Saya Tanyakan Ke Yang Sudah Expert Ya Udah Pakai Yang Ini Saya Tidak Mungkin Bikin Sepeda Atau Rakit Tanpa Menanyakan Ke Yang Expert Dulu Teman Teman Karena Kebetulan Saya Belum Terlalu Expert Di Bidang MTB Ini Minion DHF Ukurannya 29 230 Ini TR Sudah TR TR Itu Tubeless Ready Ini Tubeless Yang Sudah Pasang Nah Ini Sudah TA Dan Ini Sudah Boost Untuk Welset Kalau Sudah Dipasang Ganteng Pol Terus Rotor Yang Dipasang Juga Rotor Ice XT Ini Termasuk Ya Ringan Nah Kayak Gitu Ini Kembangannya Kembangan Yang Kembangan Untuk Di depan Seperti ini Kalau Kembangan Di dalam Untuk Yang bagian Belakang Itu Berbeda Teman Teman Biasanya Knope Yang bagian Ini Lebih Kecil Lebih Otak Kalau Untuk Bagian Belakang DHR Jadi Kombinasi Band DHR Jadi Yang Belum Ada Untuk Part Part Ini Tolong Siapa Yang Punya Lepasan Kita Sedang Cari Rockshock Lyric Pike Atau Zep Atau Fox Yang Ukuran 29 Inch Travel 160 Yang Harganya 10 Jutaan 10 Kalau Bisa Under 10 Juta Ya Teman Teman Yang Lepasan Kalau Bisa Yang Murah Poco E Tapi Brand Brand Itu Yang Lepasan Paling Murah Oke Kalau Ada Nanti Silahkan Komen Atau WA Saya Nanti Saya Kasih Nomor WA Saya Siapa Tau Cocok Nanti Ya Teman Teman Kira Kira Gitu Aja Wah Ada Lupa Ini Nah Ini Ada XD Tulisanya Ini Itu Body Freewheel Atau Body Sprocket Nah Yang Lepasan Dari Crankbrothers Nah Kenapa Kelepasan Crankbrothers Karena Awalnya Crankbrothers Saat Pembelian Itu Paketannya Hanya Menggunakan Freewheel Biasa Untuk Maksimal 11 speed Untuk SRAM Dan Shimano Berhubung Berhubung Kita Paketnya 12 speed Yang Model XD Drive Kita Perlu Ganti Body Freewheel Akhirnya Beli Terpisah Body Freewheel Ini Kisaran 2 jutaan Ya Ini Ada Pentil Perista Ini Pentil Spare Untuk Tubeless Ya Nah Ini Jadi Ini Sudah Tidak Terpakai Kalau Ada Yang Minat Monggo Ini Dijual 800 Harga Pasaran Itu 1 jutaan Oke Terima kasih Teman-teman Kira-kira Begitu Aja Vlog Kali Ini Kalau Ada Yang Mau Ngerakit Sepeda Monggo Info Silahkan Main Ke Bengkel Nanti Kita Update Saat Sudah Mulai Pembangunan Untuk Project Terima 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 Assalamuala